. Tokoh masyarakat Aifat, Jonas John Fathieh, mengatakan bahwa Kabupaten Maibrat mengalami perubahan luar biasa di berbagai sektor berkat kepemimpinan seorang PJ Bupati Bernhard E. Rondonu. Ini hal yang luar biasa bagi kita orang Maibrat ya, begitu banyak perubahan yang beliau lakukan sampai di semua aspek, mulai dari aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lain-lain yang dia lakukan, beliau begitu luar biasa, kata John Fathieh di kediamannya baru-baru ini. Bernhard Rondonu, kata John, hampir tidak ada waktu baginya untuk beristirahat dan selalu mengelilingi setiap kampung di Kabupaten Maibrat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat. Dia tidak pernah ada waktu henti-hentinya jalan sampai ke kampung-kampung untuk memperhatikan soal Maibrat. Beliau turun sampai ke kampung-kampung, entah soal infrastruktur, kelembagaan, sosial, gerejani sampai ke pariwisataan dan sebagainya beliau lakukan semua, katanya. Menurut dia, kehadiran PJ Bupati merubah banyak mindset orang Maibrat ketimbang kepemimpinan Bupati sebelumnya. Bupati Rondonu, kata John, menjadi salah satu contoh pemimpin yang patutnya diteladani gaya kepemimpinannya agar memperbaiki kinerja pemerintahan di Maibrat. Padahal itu semua sudah tertera dalam aturan, tapi kepemimpinan kita sebelum beliau tidak pernah lakukan, lalu kenapa seorang Bernhard bisa turun melakukan hal itu kan luar biasa. Terutama disiplin kerja pegawai, itu kan aturan dan protaknya kan sudah ada, beliau ini memberikan contoh yang baik dan harus kita belajar banyak, cetusnya. Dia mengatakan, 10 tahun kepemimpinan Bupati sebelumnya tidak pernah ada yang namanya perkembangan pemerintahan di Maibrat. Apalagi ibu kota, itu ibu kota sangat kumuh di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, tapi begitu hadirnya PJ Bupati, perubahan begitu luar biasa, siapapun dia tidak berani lakukan hal itu, hanya seorang Bernhard, kata dia. John Fathie mengaku, dia aktif mengikuti setiap gebrakan yang dilakukan PJ Bupati Bernhard Rondonu di berbagai media masa. Menurutnya, mendagri tidak salah menunjukkan Rondonu jadi PJ Bupati di Maibrat. Saya selalu ikuti dan betul-betul apresiasi kinerja Pak PJ Bupati, dan itu Pak Mendagri tidak salah tunjuk orang, akui John. Dia meminta orang Maibrat dimanapun harus mengapresiasi kepemimpinan PJ Bupati Bernhard Rondonu. John sebut, Rondonu adalah pemimpin fenomenal dan tak ada yang mampu menandinginya. Biar siapapun dia tidak bisa seperti beliau, kata John Fathie. John berharap pemimpin orang Maibrat ke depannya mampu menjejaki cara dan gaya PJ Bupati Bernhard Rondonu. Saya minta untuk suksesi 2024 untuk mengakhiri jabatan Pak PJ Bupati Maibrat. Saya berharap bahwa betul-betul orang Maibrat harus sadar dengan perubahan yang terjadi hari ini, pungkasnya. Jadi, cales ini, selama pengamatan Bapak, begitu kehadiran Bapak Bupati, PJ Bupati Maibrat ini, ini hal yang luar biasa bagi kita orang Maibrat. Itu banyak perubahan yang beliau lakukan. Sampai di semua aspek, mulai dari aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, beliau lakukan dengan begitu baik sekarang. Dan banyak, dan terus beliau begitu luar biasa. Dan beliau tidak ada waktu untuk dia henti-henti dia untuk perhatikan suara lain. Dia turun sampai ke kampung-kampung. Entah itu pemerintahan, infrastruktur, sampai ke tingkat kelembagaan, baiklah sosial, gerejaan, segala macam, beliau lakukan semua. Sampai, bahkan sampai pariwisata pun beliau lakukan. Itu saya bangga sekali. Kehadiran di Maibrat. Dan itu memang merubah mindset orang Maibrat. Dan selama ini kita orang Maibrat jadi pemimpin. Kita tidak mau lakukan itu. Padahal hal ini sudah ada dalam aturan. Hal ini sudah terkuat di dalam produk-produk daerah. Tapi kita tidak pernah lakukan. Kenapa kok seorang Bernhard itu bisa turun lakukan hal yang begitu? Itu luar biasa itu. Terutama disiplin pegawai. Itu aturan sudah ada. Portaknya sudah ada. Kok kenapa pegawai tidak pernah lakukan itu? GPM Mimpinan kita tidak pernah ada yang lakukan itu. Pemimpin di Sorong, pemimpin di Jakarta, pegawai juga ada di Sorong, pegawai juga ada di Sorong, pegawai ada di Manukwari. Tidak pernah ada di sana. Itu hanya satu hal yang memang kita banggakan seorang PJ Bupati yang begitu luar biasa. Dan itu menjadi contoh. Dan itu beliau memberikan itu untuk kita belajar banyak. Edukasi untuk kita belajar untuk bagaimana memperbaiki kinerja di pemerintahan Maibrat. Bagaimana Bapak bandingkan kekemimpinan Pak PJ dengan sebelumnya? Kepemimpinan sebelumnya 10 tahun pemerintahan Maibrat jalan itu. Kalau 10 tahun itu kita hitung tidak ada perkembangan sama sekali. Apalagi ibu kota. Itu ibu kota yang sangat kumuh di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Tapi begitu hadirnya PJ Perubahan itu luar biasa Siapapun Tidak berani lakukan Hanya seorang Bernard Seorang PJ Bupati Berani Apapun dia lakukan Itu luar biasa Bapak ini selalu ikuti terus Dan Bapak selalu ikut Dan Bapak tulis di Facebook banyak Tentang PJ Bupati Dan Bapak memberikan support Bapak apresiasi benar Bapak berkumpul apresiasi Kinerja Bupati yang luar biasa Dan itu mendaki tidak salah tunjuk orang Mendaki tidak salah tunjuk orang Tunjuk orang Papua Tunjuk orang Maybrat sama Tidak ada hasilnya Luar biasa Itu luar biasa Maybrat harus apresiasi itu Orang Maybrat harus mendukung Sekalipun saya Atau pegawai di Maybrat Tapi saya sebagai tokoh Melihat bahwa itu satu hal Perubahan yang luar biasa Itu fenomenal itu Tidak ada yang sama dengan PJ Bupati itu Biar siapapun Harapannya ke depan bagaimana Untuk orang-orang Maybrat Saya berharap untuk menjelang 2024 Suksesi 2024 Karena akhirnya jabatan Pak PJ Bupati ini Saya berharap bahwa Betul-betul orang Maybrat harus sadar Dengan perubahannya Dari hari ini Dua tahun setengah Dan perubahannya begitu Luar biasa Tapi orang Maybrat Kalau kita lihat Ini sebagai Suatu Motivasi Untuk kita lihat Pemimpin dan perbaiki Kedepan siapa Orang Maybrat Benar-benar bagi saya tidak Tidak ada siap Tidak perlu lakukan itu Saya yakin bahwa Orang Maybrat tidak Orang Maybrat siapapun Tidak akan membuat perubahan Seperti yang lakukan oleh Seorang PJ Bupati Dan Saya berharap Kalau bisa ya Kalau masyarakat Maybrat Mau untuk Maybrat mau maju ke depan Lebih hebat Lebih baik Dan sama setara Dengan kebatin-kebatin yang lain PJ Bupati ini Kalau memang Masyarakat setuju Kita pilih Dia jadi Bupati Itu rekomendasi Itu rekomendasi saya Sebagai tokoh Masyarakat yang intelektual Dan itu Saya lihat dari sisi yang positif Saya tidak punya Kepentingan apa-apa Untuk Maybrat Saya hanya lihat Anak apa yang beliau Lakukan itu luar biasa Dari biasanya Dari Bupati siapapun Dan Pemendagri tidak salah tunjuk Ya bukan Pemendagri Salah tunjuk Dia tunjuk itu benar Tidak salah tunjuk ya Tidak salah tunjuk Oke Itu orang kita bangga Orang Maybrat harus bangga itu Oke Dan orang Maybrat harus Dari Maybrat Papua Barat Daya RNC TV Mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.